Halo teman-teman, di video kali ini gue mau Q&A reaction to comment fans jadi kita langsung bacain aja kali ya jadi kemarin gue sempet nge-tweet, beberapa hari lalu gue nge-tweet, apa sih alasan yang membuat kalian gak bisa bersama akhirnya dan ada beberapa followers gue yang nge-reply salah satunya dari Rudy The Shred alasannya katanya gak bisa bersama akhirnya karena alasan finansial susah sih ini hal yang paling fundamental tapi sebenarnya kayaknya kalau menurut gue harus cari jalan tengah antara si cowoknya mau berusaha ini menurut gue ya berusaha capai standar si cewek atau si ceweknya yang mau, ngalah untuk, ya pokoknya intinya jalan tengah sama-sama ngalah, ceweknya usaha, cowoknya usaha alasan dari gak kebaca Yusa Al-Ahad wih, gila namanya aku terlalu baik buat dia katanya mungkin love language dia fisikal enggak ini bercanda nih aku terlalu baik buat buat dia kayaknya ini ceweknya gak suka gak sih gak naksir beneran kalau gini mah alasannya aku terlalu baik buat dia katanya kayak kebanyakan cewek-cewek yang bales gitu Yusa dia gak suka sama lu, sorry banget sorry banget balesan ketiga dari Novak beda agama kak yaudah nih gue gak bisa komen sih yaudah beda server guys gak bisa cari jalan tengah juga kalau ini yaudah lo cari yang lain aja terus ada lagi dari Hendra Yormansyah restu nah kalau restu nih macam-macam nih ya kan bisa juga tadi kayak finansial ada juga yang bapaknya gue juga kemarin sempet baca beberapa balesan papanya gak ngerestuin karena yang satunya bapaknya seseorang yang satu lagi dia ngerasa dia bapaknya bukan siapa-siapa kan banyak nih alasannya kayak restu kayak strata terus udah gitu finansial suku restu banyak banget jadi kalau restu tuh kayaknya dari pihak cewek dan cowok tetap harus cari jalan tengah carmuk ke orang tua masing-masing guys gimana ya oke komen selanjutnya dari Vercase ini gak bisa bersama karena perbedaan katanya ini mungkin sedikit overconfident tapi ini prinsip saya saya orang yang sangat menikmati segala konteks perbedaan dan saya siap menerima segala bentuk konsekuensi wah keren bahkan andai kata entah itu dari stigma sosial manusia ataupun Tuhan tapi ketika perbedaan itu sengaja digaris tebalkan oleh individu yang berkaitan dengan saya saya bisa apakah oh jadi maksudnya hambatannya dia dari dianya gak masalah dengan banyak perbedaan tapi si ceweknya ini yang gak bisa menerima banyak perbedaan kayaknya itu kalau ini kayaknya lebih ke prinsip ya maksudnya gimana caranya si cowoknya bisa ngeyakinin ceweknya bahwa ayo dong kita berdua harus sama-sama menerima perbedaan masing-masing kalau ini kayaknya kendalanya di si ceweknya si vercase ini karena soalnya dia gue liat kayaknya dia udah oke aja sama semua macam perbedaan santai aja tapi kayaknya ceweknya yang gak terima kayaknya lo harus membujuk si cewek lo sih oke itu dia tadi komen-komen dari temen-temen di twitter dan instagram terima kasih sudah berpartisipasi semoga suka sama lagunya dan terus pantau instagram gue jangan lupa dengerin lagunya di semua platform digital dan tonton videonya di youtube dadah terima kasih